assalamualaikum bareng Bang SS lagi disini Bang SS akan kasih tahu ke teman-teman belajar mobil metik di jalan raya dan bermacet-macetan jadi seperti apa caranya nah tips yang pertama yaitu teman-teman sudah mengetahui tenaga mobil metik tersebut ya dengan cara adjuster gasnya pada saat ya dia mobilnya dikasih RPM 1500 nah terus sering bermain dengan tenaga mobil ini di kondisi yang jalan sebelum ya terus mau mulai dipoleh dari lapangan boleh dipoleh dari jalan-jalan komplek yang udah boleh nah disini sudah masuk ke jalan raya di kita mobil metik di jalan raya dan ke macetan caranya gampang kalau sudah 30 meter dekat sama objek lain kaki sudah di atas rem cenderung keren nah seperti ini patokannya itu di depan kan ada reflektor yang warna merah yang mobil raster di depan ini kita deketin boleh tapi tetap harus bisa masih lihat yang tanda reflektor itu jadi buk tidak boleh ketutup sama dashboard ya teman-temannya jadi kemacetannya seperti ini dan itu keren kalau berhentinya kurang dari 15 detik masih di posisi D tidak apa-apa ya teman-teman boleh membiasakan menghitung nggak apa-apa 15 detik mes 1 sampai 15 dihitung kalau lebih dari 15 detik teman-teman boleh netralkan seperti ini lalu di rem parkir sementara ya maksudnya rem tangan boleh kakinya istirahat tapi kalau kurang dari 15 detik teman-teman tetap di posisi dia tidak masalah ya jadi nahan jalan sebentar terus nahan lagi ngerem dan ini kaki tidak mungkin di atas gas ya kalau posisi seperti ini jadi wajib tetap di atas rem jadi buka dikit rem ngerem lagi tetap patokannya ini tadi kalau macet kayak gini ya teman-teman ya jadi si reflektor itu masih terlihat di pandangan mata dari drivernya jadi jangan sampai ketutup dashboard semua contoh nih jangan sampai kayak gini nutup banget nanti ya Oh di jalan ternyata saya mau maju Oke kita send kanan karena udah jaraknya terlalu jauh kita agak send kanannya sorry tambah gas tipis kita kanan nah belokin lalu bales Oke di sini ada mobil Grand Moque piglog kita agak kanan sedikit lalu Nah lihat setiwan kiri kanan tetapan ya kalau kayak gitu ada mobil mepet kita tetep lihat Nah terus pasta di belok itu tikungannya dimana setir sudah mulai muter ya seperti yang diotle setеня video sebelumnya yaitu kapan cara belok yang tepat atau kapan serang putar setir yang 4 nah di jalan raya seperti ini jarak kita terhadap benda lain atau objek itu jauh jadi 30 meter ke depan kaki sudah cenderung di atas di atas seperti ini ini kalau mobil Matic kondisi jaraknya panjang ya, tapi kalau ada something objek kayak gini di atas rem ya tentunya ya jadi kalau ada something objek di atas rem seperti ini, nah jadi pelajarannya disitu teman-teman kalau 30 meter lebih dekat ada something objek, kaki langsung sigap di atas rem bahkan cenderung rem tapi kalau jaraknya terlihat jauh dengan pengendara lain atau dengan benda lain, kaki sudah mulai di atas gas dan cenderung ngegas jadi ya gitu-gitu aja, yang penting kaki ini sigap, nah terus untuk setir ya mengikuti, nah jadi caranya begitu, kalau di kemacetan dan jalan raya terus ngikutin garis, ini Bang SS kasih garis juga untuk kepian kiri ya nah disini kita di stop kita 15 meter sudah aksen, tahan dulu nah kasih dulu nih ibu-ibu naik motor jangan dilanjut nah dia kanan sudah berlalu pagi sudah ngasih jalur kita sudah mulai lepas rem lalu ngegas seperti ini jadi aksen akan aslerasi mobilnya nah terus, kalau kita sudah tahu tenaga Matic-nya nanti kita akan lebih pede ya jadi teman-teman sebelum ke jalan raya seperti ini kenali tenaga maksimal dari mobil tersebut jadi akselerasinya digasain dulu tenaga performanya bagaimana jadi untuk teman-teman di jalan raya juga nanti pede jadi kalau kayak untuk nyalip itu penting banget ya saya sudah kasih video juga tutorial cara nyalip ya kendaraan di depan nah itu penting kita ketahui dulu mesinnya ya jadi tenaga mesinnya kita gas dulu pada saat kondisi normal tanpa adanya mau apa transmisi masuk nah setelah itu baru nyobain pada saat jalan kondisi-kondisi tempat-tempat sepi teman-teman coba akselerasi ngegas nah kita akan tahu oh tenaganya sekian nah ini kasih rem ya kayak gini-gini ya terus lalu lepas lagi remnya kasih gas jadi kurang lebih seperti itu sebenarnya triknya di kaki ya sama jarak pandang sama tadi mengetahui karakter dari mesin tersebut ini kebetulan mesin mobil ini irit makanya akselerasinya kurang rpm-nya aja cenderung kecil ya jadi tenaganya memang sangat lembut sekali ya jadi slow banget ya makanya teman-teman juga harus tahu kalau mobilnya slow terus harus nyalipnya di posisi mana jaraknya tempuhnya semana itu ketahuan nah metik itu nggak bisa direkayasa seperti manual penggunaan perpacuan yang menggunakan transmisi pengurangan lalu dikasih angka kopling lalu akselerasi gas itu akan enak kalau manual ya tapi kalau metik itu nggak bisa kita terima beres doang makanya teman-teman harus tahu performa dari mesin tersebut jadi kalau mesinnya performanya kayak bagaimana teman-teman bisa memutuskan ketika nanti mau nyalip ya kan jadi tenang makanya teman-teman harus tahu tenaganya mobil tersebut baru habis itu jarak pandang dilihat sama intang itu lepas macet-macet sama kecekatan kaki untuk berpindah dari posisi gas ke rem jadi something objek 30 meter tinggalin gas lalu sudah tempel di atas rem terus kalau udah objeknya menjauh lepas gas lepas remnya lalu ngegas seperti itu jadi gitu-gitu aja ya teman-teman pokoknya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman kayak kemacetan tadi juga udah contohnya sama tadi objek-objek ini kayak gini-gini performanya sangat lama nih mobil ini jadi dia harus diketahui bagaimana karakternya mobil tersebut jadi teman-teman bisa buat mengaplikasikannya di jalan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh